Populasi harimau Sumatra bertambah lagi. Akhir bulan Oktober lalu, harimau Sumatra di hutan konservasi Tambling, Lampung Barat melahirkan 3 ekor anak. Residens nama induk harimau Sumatra ini, bulan Oktober lalu kaknya terluka dan sedang hamil tua saat ditemukan petugas patroli hutan konservasi Tambling, Lampung Barat. Tanggal 26 Oktober, residens melahirkan 3 ekor harimau jantan. Di tempat penyelematan sementara ini, residens dan harimau-harimau lain yang sakit atau mengganggu pemukiman penduduk, tinggal dan latihan mandiri untuk sementara waktu. Selanjutnya, mereka akan dikembalikan ke alam bebas. Nah, berkemungkinan untuk 3 ekor anak harimau tersebut, kami setelah dia bisa, udah bisa, apa namanya, melihat manusia dan lain sebagainya, kami akan, mungkin akan kami, apa namanya, kurangi untuk berhubung langsung. Sampai dia siap dilepaskan di lepas leherkan lagi. Dengan lahirnya 3 ekor anak harimau Sumatra ini, berarti upaya hutan konservasi Tambling berhasil menciptakan ekosistem, di mana harimau yang hampir punah bisa berkembang biak secara natural. Data WWF hingga Mei 2011, populasi harimau Sumatra di Indonesia hanya sekitar 400 ekor. Beverly Gunawan, Agung Suprianto, dan Anika Rahman melaporkan dari Tambling, Lampung Barat.